Keinformasi lain pemirsa, KPK meluncurkan Desa Baju Biru, Kejabatan Baju Biru, Kabupaten Semarang, Jawa Tegah sebagai percotohan desa antikorupsi se-Indonesia. Ketua KPK, Firly Bahuri, mengatakan desa Baju Biru mendapatkan kriteria istimewa atau tertinggi dengan nilai 96,75 dari 10 desa antikorupsi yang dirilis KPK selasa siang. Firly menyebut gubernur sebagai pemangku kebijakan tertinggi di provinsi harus memastikan daerahnya bersih dari korupsi, terutama dalam penyusunan anggaran yang rawan penyelewengan. Peluncuran Desa Antikorupsi 2022 dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri bersama Mendes PDTT Abdul Halim, Gubernur Jawa Tegah Ganjar Pranowo, serta sejumlah Kepala Desa percotohan antikorupsi. Di situ peran seorang Gubernur Bupati Walaikota memastikan bahwa tidak ada 1 rupiah pun yang bisa digunakan di luar peruntukannya secara benar formil maupun benar material. Di perintahkan seluruh desa untuk melakukan program desa antikorupsi dengan melihat segala indikator yang ada itu. Dan kawan-kawan Bupati Walaikota sebenarnya juga tidak terlalu sulit untuk mendorong ketika kemudian guidance-nya sudah jelas. Jadi ini bukan cerita sulit.